Intro Surya Paloh melawan arus menantang badai Ya pemirsa, buku-buku di perpustakaan ini seolah cerminan memang dari sisi intelektual sosok yang akan saya temu pada hari ini Siapakah dia? Dia adalah sang pendiri Metro TV Intro Saat ini saya sudah bersama dengan chairman media grup sekaligus pendiri Metro TV Bapak Surya Paloh Pak Surya apa kabar? Sabar baik ya Pak Sehat Pak Insya Allah baik, sehat Alhamdulillah Bapak sudah 22 tahun ini Metro TV Mengudara Ini bukan sekedar mimpi tapi juga gagasan Apa sih Pak yang menjadi dasar utama Bapak memiliki mimpi dan gagasan memendirikan atau melahirkan Metro TV ini? Mungkin spirit, motivasi, idealisme bisa kita katakan bermacam-macam Tapi yang jelas bahwasannya itu ada suatu impian bagi saya untuk menghadirkan sebuah stesen televisi berita pertama di negeri ini Nah ketika mungkin pemahaman masyarakat mungkin perlu dibangun antusiasmenya untuk juga turut merasakan betapa pentingnya hadir sebuah stesen televisi berita Karena mungkin ditinjau dari aspek sisi ekonomis Nah itu hal yang barangkali terasa amat berat Bahkan mungkin sukar diyakinin mampu untuk survive Iya banyak orang meragukan itu Apa yang membuat Pak Surya yakin? Nah tadi tekat dan semangat hanya sebenarnya Mungkin karena saya tidak terlalu memahamin ya Pak, sebelum masuk lebih jauh lagi Banyak pertanyaan mendasar sebenarnya Kenapa namanya Metro TV? Saya merenung apa nama yang paling tepat? Bahkan saya pikir ya Metro adalah merupakan sebuah pusat sentral dalam pemahaman saya Di tengah-tengah wilayah kosmos politan Jadi saya pikir bagus juga kalau namanya Metro TV Yang kedua, warna identitasnya adalah biru Kenapa biru Pak? Ya warna yang lebih sebenarnya percaya diri ya Tapi tenang, elegan Warna kesukaan Pak Surya? Saya suka Biru Yang ketiga, kenapa logonya burung elang? Bukan burung merpati, burung gaga atau mungkin yang lain? Ya memang kita suka semuanya memang secara refleks Saya pikir kita suka semua sepakat Ya burung elang Dia terbang tinggi Biasa terbang sendiri Dia membuka wawasan cakra walanya yang luas Ya kan? Dan itu melambangkan suatu Katakanlah percaya diri yang kokoh dan kuat Dan siap untuk Berkompetisi ya Bertarung Perjalanan 22 tahun sejak awal sampai sekarang itu kan tidak mudah Pak Bapak terkenal begitu berani Memperjuangkan kebebasan pers Apalagi Metro TV Juga pernah diragukan Dengan segala pertanyaan apakah bisa survive atau tidak Dan saat itu Banyak Hal-hal yang kemudian lahir dari Masa kekuatan otoriter Orde Baru Apa yang membuat Bapak berani Untuk memperjuangkan banyak hal? Bisa saja mungkin pada waktu itu Saya masih dalam usia muda Ya kan? Jauh lebih berani Dibandingkan dengan usia saya yang pada hari ini sudah Melayu menua Ya kan? Masuk sebagai Sebagai Apa ya? Kategori orang-orang tua ya Usia di atas 70 tahun Tapi semangatnya tetap muda sih Pak Sampai sekarang sih Ya kalau 22 tahun yang lalu saya pikir Ya itu Kelahiran Metro TV Tapi perjuangan dalam dunia pers kan Sejak saya berusia 20-an tahun 25 tahun 30 tahun 33 tahun Sudah Bisa Menghadirkan sebuah Katakanlah Surat kabar yang dianggap cukup kontroversial pada era itu ya Dan keberanian Kalaupun bisa disebut keberanian sebetulnya Untuk ukuran saya Pandangan saya pada waktu itu Hal-hal yang wajar saja Pada saat itu? Pada saat itu Jadi Ya mungkin itulah geloranya Spiritnya Percaya dirinya Mungkin dalam Katakanlah Kategori orang yang berusia muda Ya lebih percaya diri Lebih spontan Lebih berani Dan sedikit lebih jujur ya Sedikit lebih jujur Tapi dalam perjalanan itu Banyak juga dong Tantangan dan juga ancaman Ancaman terbesar apa yang Bapak pernah alami Ketika merintis atau membangun media Hingga pada akhirnya Mendirikan Metro TV ini? Ya ancaman dalam berbagai hal Baik dari sisi Kelanjutan usaha penerbitan itu sendiri Kita pasti diancam lah Untuk bisa Dihentikan Dicabut surat izin usaha penerbitannya Prioritas waktu itu ya Pak? Ya kita bisa dianggap Katakanlah Bahagian daripada individu Anggota masyarakat yang anti terhadap Pemerintah Itu suasana pada waktu itu Orang-orang yang dianggap berpikir ekstrim Tidak sejalan dengan pikiran-pikiran yang ada Pada saat itu Tapi apalah artinya itu Ketika disana ada semangat Motivasi yang cukup membarai Kita berpikir bahwasannya Kita tidak boleh menyerah Untuk sesuatu yang barangkali Membawa Resiko sebesar apapun pada diri kita Maka realitanya Kenyatanya ya terjadi Dua penerbitan yang saya miliki Dua-duanya di Bredel Tapi Itu pelajaran yang baik juga Untuk hidup saya Saya tidak berhenti begitu saja Di Bredel pun Saya barangkali harus bisa menjalankan Usaha penerbitan Walaupun Tidak secara Legal di permukaan Jadi saya berjuang juga Satu-dua penerbitan yang hilang Ada dua puluh sekian penerbitan yang saya miliki Cuman Caranya Tidak ada nama saya disana Secara formal Tapi saya memiliki Itu suasana Situasi Menjadi seorang penerbit publisher Pada waktu itu Tapi Memang itu semuanya tidak mudah Dan tidak ada perjuangan yang mudah Sama halnya ketika pertama sekali Penerbitan pers yang saya pimpin Dicabut Dibatalkan Surat izin usaha penerbitan persnya Saya itu menghargokan suatu Upaya hukum Yang menjadi catatan pertama sekali Ya kan Mahkamah Agung melakukan judicial review Terhadap pernaturan pemerintah Nomor 01 tahun 1984 Kalau saya tidak salah Itu permenor 184 Itu yang mengatur tata cara Usaha penerbitan pers Nah itu yang saya minta Di judicial review kan Itu pernah dilakukan Dan semangat itu terus Terbawa Sampai pada akhirnya Tidak menyerah juga Untuk membangun Metro TV ini Sebagai TV berita pertama Ya itu spirit hidup Barangkali Spirit hidup Saya membangun Obsesi baru Ketika ada era Resim baru Pemerintahan Saya mendapat kehormatan Menteri penerangannya Saudara Bapak Yunus Yosfia Pada waktu Sebagai Menteri penerangan Mengundang saya Sebagai tamu yang pertama Dari komunitas pers Saya tanya Kenapa Anda Undang saya Ke kantor ini Ini kantor Depend ini Kepada itu Namanya Departemen Penerangan Ini menganggap Saya ini sebagai orang Yang kena penyakit kusta Tak harus terisolasi Sedemikian rupa Ya kan Nah beliau Menyatakan justru Saya mengikuti Semua rekam jejak Bung Surya Sejak saya bertugas Di Timur-Timur Bagaimana perjuangan Untuk Satu orang Anak muda Yang punya Motivasi Besar Membawa Kebebasan pers Negeri ini Saya ingin Berkonsultasi Untuk berbicara Bagaimana kita Mengatur Suasana baru Di era Pemerintahan B.J. Habibie ini Nah itulah Kami berbincang Banyak hal Dan itulah Awal mula Indonesia Membuka koridor Kebebasan pers Yang pertama kalinya Dalam sejarah Perjalanan Keberadaan kita Sejauh mana Arti penting Komitmen Kebangsaan Dan kebinikaan Sebagai pemilik Media Atau Memimpin Industri media Saya pikir Memang Itu ada Dalam darah Diri saya Pribadi Saya begitu Mencintai Negeri ini Dan dari Referensi Apa yang saya Pahamin Baik dari Pikiran-pikiran Yang dituangkan Secara Lisan Oral Maupun tulisan Dari Para senior Pejuang bangsa Kita Ini Saya Mengagumi Semangat Heriotisme Patriotisme Yang ada Pada diri Para senior Kita Para pejuang bangsa Ini Saya Itu merasuk Kedalam Sukma Diri saya Saya ingin Mengikuti langkah-langkah Besar mereka Untuk meneruskan Harapan-harapan mereka Bagi perjalanan Pengisian kehidupan Kebangsaan kita Ini Kemerdekaan yang telah Kita miliki Dan kita semuanya Mengetahuin Kita Pernah Sebagai Hadir Sebagai bangsa Yang terjajah Dan cukup panjang Cukup lama Tidak kurang dari Tiga setengah abad Betapa mulianya Betapa hebatnya Kita memperoleh Suatu Kemerdekaan Sebagai bangsa Yang berdaulat Sepenuhnya Ini tentu Memberikan Sebuah motivasi Tersendiri Betapa Hinanya kita Sebagai bangsa Yang terjajah Betapa Hebatnya kita Dan mulianya kita Sebagai bangsa Yang merdeka Nah Dari pemikiran-pemikiran Yang saya pahamin Mereka Para pejuang Bangsa kita ini Mereka berjuang Tanpa pamerih Apapun Dengan suasana Kalau waktu itu Barangkali Katakanlah Gizi yang mereka Makan Asupan yang Mereka Makan Tidak sebaik Daripada apa Yang kita miliki Pada saat sekarang Demikian juga Kesempatan pendidikan Rata-rata Yang dimiliki Tidak semuanya Para tokoh kita itu Mendapatkan Kesempatan pendidikan Yang relatif Cukup tinggi Ada sebagian mereka Yang memiliki Kesempatan yang Baik itu Bahkan bukan hanya Belajar di dalam negeri Tapi juga pendidikan Di luar negeri Tapi kalau kita Ambil rata-rata Lebih banyak Tidak mendapatkan Kesempatan pendidikan Tapi Semangat mereka Pikiran mereka Idealisme mereka Kesungguhan Dan keikhlasan Hati mereka Dalam arti kata Pengorbanan diri mereka Itu menurut saya Suatu yang Harusnya Wajib bagi kita Untuk memberikan Tempat dan kehormatan Pada sebuah Valius nilai Arti kehadiran mereka Yang telah memperjuangkan Kemerdekaan kepada Bangsa kita Nah itu Merasuk ke dalam diri Model-model saya ini Saya ingin Berterima kasih Dalam rasa kebanggaan Saya hadir sebagai Anak bangsa ini Saya tahu komitmen Kebangsaan kita ini Dengan bangsa kita Yang mungkin Besar Sebagai bangsa yang besar Yang terdiri dari Multi-ekni Suku Agama Maka Itulah yang hebatnya Konsepsi dan gagasan Yang menjadi kesepakatan kita Yaitu pluralisme Yang harus tetap terjaga Nah nilai-nilai pluralisme Ini Saya pikir Tidak bisa hanya sekedar Merupakan bahagian Daripada pemahaman Yang literlek Di atas buku Semata-mata Tapi dia harus Merasuk ke dalam Sikap dan pandangan Hidup Keseharian kita Jadi bagaimana Nilai-nilai Kebangsaan Itu harus terus terjaga Dia harus tetap Merasa bangga Lahir Dan besar Ya Hidup di tanah airnya Indonesia ini Bukan kena proses Kemajuan Teknologi yang Semakin tinggi Modernisasi yang Semakin Hempah Nilai-nilai Kebangsaan kita ini Tergerus Demikian rupa Sayang Seribu kali sayang Untuk apa Kita Memperoleh Kemajuan Modernisasi Dan teknologi Yang kita Adopsi Tapi spirit Dan mentalitas Pemahaman Rasa nilai Kebangsaan kita Semakin tergerus Kebawah Nah salah satu Untuk menjaganya itu adalah Media pers Media pers bertanggung jawab Tidak hanya sekedar Memberikan informasi Tapi juga Mengedukasi Tentu dua hal ini juga Wajar sekali Kalau dilengkapi dengan Faktor yang ketiga Yaitu Entertainment Jadi peran informasi Edukasi Entertainment Satu packaging Dalam media pers ini Tapi saya Mungkin subjektivitas saya Untuk memberikan Konstribusi Membangun Proses Bangun kesadaran Public Masyarakat Sekaligus Perupakan proses Pendidikan Pengedukasian Maka saya Lebih heavy Kepada Yang katanya Nilai Pengedukasian Tadi Jadi informasi Mengeduki Mungkin Mengurangi nilai-nilai Yang juga Tidak kalah pentingnya Itu entertainment Nah itulah kenapa Saya Lebih mempunyai rasa Kebanggaan Melahirkan Subah stasiun Televisi berita Daripada Stasiun Televisi yang Biasa Yang membuat Seluruh Mata acara Dan program Apa saja Ya kan Dan heavy Dalam pendekatan Rating Ya Sebagai Values Dan nilai Tapi saya Enggak Saya sungguh-sungguh Menyatakan Saya bangga Menjadi Publisher Sebuah Stasiun Televisi Berita Dan itulah yang Saya pernah Alamin Ketika saya Menjadi Publisher Di stasiun Televisi Berita Metro TV Berita di Indonesia Saya tahu Masyarakat kita Tidak terbiasa Untuk Terhantarkan Pada Pemberitaan Semata-mata Mereka Memerlukan Akter hiburan Selalu Dalam mata acara Banyak yang bilang Dulu Bapak sering Turun langsung Kelapangan Kemeja redaksi Menjadi Koordinator Liputan Bahkan sering juga Mengawal teman-teman Dalam Breaking news Untuk membelikan mereka Nasi bungkus Bisa diceritakan Pak Pengalaman itu Itu kan bagian dari Mengawal nilai-nilai Dan kecintaan Bapak Tadi terhadap pers Mungkin tanpa saya sadarin Saya memiliki darah Seorang jurnalis Sedikit banyaknya Saya punya pengalaman itu Baik pengalaman reportase Maupun sebagai Penulis Ini barangkali refleksi saja Saya ingin sesuatu itu Segala sesuatunya Kalau bisa Mendekati Perfeks Walaupun tidak perfeksionis Itu tidak mungkin Mendekati sesuatu yang Baik Dan Baik sekali Kenapa tidak Jadi dalam segala hal yang detail Itu saya pikir Harus menjadi perhatian bagi saya Ya Berbicara soal detail juga Bapak sangat concern dan detail Terkait dengan On-air look Metro TV Wajah Metro TV Melalui jurnalisnya News anchor-nya Ini sangat penting Karena itu adalah Perwujudan nilai-nilai Bapak Yang harus mengusung Kebinekaan Dan juga Pluralisme tadi Nah ini seperti apa sih Pak Arti penting Dari wajah Metro TV Melalui para jurnalis Dan news anchor-nya Bagi Bapak Ya penting sekali Karena dia merupakan Sebuah stesen televisi Pertama Berita di Indonesia Saya tahu Masyarakat kita Tidak terbiasa Untuk Terhantarkan Pemberitaan Semata-mata Mereka memerlukan Faktor hiburan Selalu Dalam mata acara Yang ada pada televisi Sinetron Mendominasi Nah kalau Saja Packaging Daripada Pemberitaan ini Tidak Kita Lihat dari angle Yang Lebih detail Dia Lebih memosankan Kita perlu Presenter yang cantik-cantik Itu saja Merupakan sebuah Strategi Tidak hanya cerdas ya Pak ya Yang cukup Memberikan sesuatu Katakanlah On air look Kita Refleksinya Public Audience Saya pikir Akan memberikan Nilai tambah Tapi kita juga Memerlukan Presenter kita Tidak hanya cantik Tapi dia juga Mempunyai Kemampuan Wawasan yang juga Tidak kalah Nah ini merupakan Hal-hal Detailing Yang kita Perhatikan Bagaimana Dia dalam Suasana Membawakan Berita Dalam hal Yang biasa Atau berita Yang berangkalinya Mengandung Makna Suasana Duka Itu juga Detailingnya Kita harus Lihat Bagaimana Berita Duka Dengan Pendudukan Senyum Ketawa Itu hal-hal Yang tidak Logik Menurut saya Itu hal-hal Yang kecil Yang detil Tadi Sampai Barangkali Colors Bajunya Warna bajunya Dan sebagainya Saya ikut Mencampurin Memang Tapi pada Waktu itu Pada waktu itu Nah kalau sekarang Di tengah kesibukan Kangen gak Pak Ingin mencampuri Lagi Sekarang bukan Era saya lagi Bukan era ya Pak Nah Karena tadi kan Bapak mengatakan Sebenarnya Passion Bapak itu Banyak sekali Unik Toko pers Pencinta seni Pernah jadi aktor juga Pengusaha Politikus Dan sekarang Memiliki media Apakah bisa dikatakan Ini adalah sebenarnya Ekspresi jiwa-jiwa Atau talenta terpendam Selama ini Pak Bisa saja demikian Tapi semata-mata Saya pikir Ya Suatu Inovasi Yang mengalir Dan saya tidak Tidak menghalanginya Saya mengukitin Katakanlah Katakanlah Apa yang ada Dalam Lintasan Perasaan Hati Pikiran Kalau dari satu Katakanlah Aktivitas Kegiatan Yang sudah Saya anggap Cukup Bisa saya campurin Kita melihat lagi Hal yang baik Lagi yang baru Yang juga bisa Kita campurin Dan seterusnya Tapi semuanya itu Mungkin karena memang Suasana juga Yang amat mendukung Kita masih relatif Enerjik ya Jadi Rasanya Spirit Semangat Energi Yang ada itu Memang perlu Terus Tersalurkan Ya 22 tahun Metro TV berdiri Apakah sudah sesuai Dengan harapan Dan gagasan Di awal Bapak mendirikannya Saat ini Ya Pertama saya harus Mensyukurin Apapun juga Inilah sebuah Hasil perjuangan Yang patut disyukurin Bisa survive Selama 22 tahun Terjaga Menjaga reputasi Selama 22 tahun Itu satu hal Yang saya pikir Prestasi Yang perlu kita Syukurin Kedua Kedua juga kita Perlu mensyukurin Dari Metro TV Sebagai suatu Institusi pers Melahirkan banyak Sekarang Alumni-alumninya Yang berada Di semua Stasiun televisi Bahkan Televisi-televisi Berita Yang bukan hanya Kalau dulu Cuma satu-satunya Metro TV Sekarang hampir semua Stasiun Mengarahkan pada Ten kepada Pemberitaan Heavy News Stasiun Itu hal bagus Kita tidak sendiri lagi Pikiran-pikiran kita Sekarang sudah banyak Teman Banyak sahabat Bahkan Mantan Alumni kita Yang pernah Bekerja Sekarang bisa Berperan Dengan Jenjang karir Yang mungkin Lebih hebat Daripada ketika Mereka berada Di Metro TV Ini juga Patut kita Syukurin Jadi hal-hal Yang Baik Apakah kita Sudah puas Manusia Mana pernah Ada yang puas Ada The rising demand Pada setiap Individu Termasuk kita Saya Anda Dan itu Bagaimana kita Memanagenya Mengelolanya Karena kalau kita Tidak mampu Mengelolanya Harusnya kita Berhenti pada Ambisi Tapi dia Melompat Lebih jauh Menjadi ambisius Melompat Lebih jauh Jadi ambisius Pak Di ulang tahun Yang ke-22 ini Ada yang disampaikan Harapan terbesar apa Seorang Surya Palok Pendiri Metro TV Untuk stasiun Berita Ya tetap Mempertahankan Komitmen kita Sebagai stasiun Televisi berita Gali terus Semangat Dan spirit Kita Yang potensi Diri yang Barangkali Belum Tereksplotasi Secara optimal Saya yakin Keluarga besar Metro TV Mempunyai banyak Potensi Kemampuan dirinya Yang masih terpendam Disinilah Diperlukan Kerjasama tim Yang harus Tetap terjaga Dan Di antara tim Tentu ada Pimpinan tim Yang kita Sebut sebagai Leader Saya berharap Kerjasama diantara Atasan Bawahan Tetap memberikan Nilai kebersamaan Yang saling Membesarkan hati Mengkoreksi Dan membawa Optimisme kita Agar Suasana kerja Itu bukan Dipenuhi dengan Perasaan Gundah Kulana Tapi kita Membawa Suasana kerja Dengan Keriangan Di antara kita Hingga menanti Hari esok Yang juga akan Membawa kerjangan Baru pada kita Itu yang saya harapkan Suasana kerja itu ada Tetap terjaga Di Metro TV Saya yakin Dan percaya Sekecil apapun Konstribusi Dan sumbangsi Yang telah diberikan Oleh Metro TV Kepada bangsa ini Telah terjadi Mungkin relatif Secara puitis Bisa aja Itu sebutir pasir Setetes air Tapi kita telah Lakukan sesuatu At least Untuk membangun Kesedaran Anak bangsa ini Agar mereka Tetap Menempatkan Konsideran Mereka Berterima kasih Hidup Besar Di negerinya Mereka sendiri Nah disanalah Semangat Kebangsaan Kebangsaan kita itu Harus tetap terjaga Maka Metro Adalah stesen Telefri Bisa Yang tetap Harus Konsisten Menjaga Marwah Spirit Spirit kebangsaan kita Luar biasa Terima kasih Pak Surya telah Melahirkan Metro TV Semangat Dan juga nilai-nilai Luar biasanya Pasti akan terus Kami jaga Dan pemeriksa Demikianlah Perbincangan Dengan Jerman Media Group Sekaligus pendiri Metro TV Surya Paklo Pantang menyerah Konsisten Dan menjaga nilai-nilai Luhur Spirit kebangsaan Adalah salah satu hal Yang memang Menjadi modal dasar Metro TV Untuk terus berkembang Mengudara Dan menjadi Inspirasi negeri ini Saya Yohana Margareta Undur diri Sampai jumpa